Yang masih satu kedangan bagi saya dan menurut saya ya, ada sedikit kebimbangan bagi saya, di satu sisi saya pasti merasa seneng karena saya dapat nominasi penghargaan yang salah satu segmen yang keluarga saya itu host. Yang masih satu kedangan bagi saya dan menurut saya ya, ada sedikit kebimbangan bagi saya, di satu sisi saya pasti merasa seneng karena saya dapat nominasi penghargaan yang salah satu segmen yang keluarga saya itu host. Gimana memang beban dan pekerjaannya, tanggung jawabnya besar gitu. Tapi di sisi lain saya ngerasa masih belum layak sebenarnya karena memang bisa dibilang dunia host itu baru saya tekunin. Tapi alhamdulillah saya dikasih kesempatan, saya didukung banyak orang untuk bisa jadi masuk nominasi host. Dan ya terlepas nanti siapapun pemenangnya, siapapun pemenangnya nantinya ya, sebenarnya dengan masuk nominasi aja itu udah menjadi suatu kebanggaan besar bagi saya. Apalagi bisa untuk menang gitu. Tapi ya saya sendiri gak muluk-muluk sih karena saya merasa bahwa yang lain lebih layak menang sebenarnya. Tapi kalau memang saya dikasih kesempatan untuk menang ya, ya itu suatu rejeki yang akhati saya syukurin. Ada rasa menurut gak kalau Bapak disangkan dengan diri-dirinya? Ya jujur sebenarnya, ya seperti saya bilang tadi, saya merasa diri saya sebenarnya jujur, masih belum layak. Karena saya, in the dream house baru saya tekunin, baru sekitar dua bulan dan saya masih banyak belajar. Tapi alhamdulillahnya, saya bekerjasama dengan host-host yang memang sangat-sangat membantu saya, membimbing saya, baik di stage maupun di backstage gitu. Dan alhamdulillah saya sangat terbantu dengan bimbingan mereka gitu. Dan mereka juga tidak pelik ilmu untuk mengajarkan saya banyak hal dalam dunia host. Dimana dunia host memang kan baru saya lakonin atau jalanin gitu kan. Kalau pilihan yang sulit apa? Suatu pilihan yang sulit, karena satu, dunia selatan, dunia yang mau bisa ke nama saya host, dunia yang sedang saya jalanin, dimana saya saat ini sedang enjoy menjalankannya gitu ya. Tapi selalu sih, apapun yang dikasih Tuhan, apapun yang diberikan, apapun kerjaan yang saya jalanin, ya tetap saya harus syukurin dan harus menjalankannya dengan sungguh-sungguh pasti. Terima kasih telah menonton!